Direkturat Lalu Lintas Polda, Maluku mengaku hingga saat ini tilang elektronik masih dalam tahapan sosialisasi. Tahapan sosialisasi ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas sehingga meminimalisasi pelanggaran. Selain itu, sosialisasi ini juga bisa mengurangi penyalahgunaan wawonan polisi yang bertugas di lapangan. Sehingga saat ini kamera tilang elektronik yang sudah terpasang di sejumlah ruas di jalan yang ada di Kota Ambon berjumlah 13 dan tersebut di beberapa titik. Melanggar di sini nanti dipotong dua kali. Setelah dipotong dua kali nanti dipakai bukti. Dipakai bukti nanti disampaikan kepada siapa. Nanti disampaikan ke kantor pos, kantor pos akan mengiring kepada pemilik kendaraan tersebut. Agar masyarakat ini tahu. Karena nanti ini perlu, perlu biaya negara itu perlu biaya banyak. Kita mengantar ke kantor pos, kantor pos itu mengantar ke tempat. Ini apa namanya, tempat pelanggar.